Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Mutia Hafid meneteskan air mata dan meminta maaf karena ada oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Hal itu disampaikan sadirinya melakukan sosialisasi literasi digital dan bahaya judi online di Cilincing, Jakarta Utara. Sedihnya luar biasa, karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Jadi kenapa saya sampaikan kepada Tim, Pak Pejogok, saya ketemu dengan ibu-ibu, karena alat saja. Karena itu saya... Mutia juga menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatan oknum pegawai Menkomdigi yang terlibat judi online. Mutia mengajak masyarakat ikut mencegah perjudian online, terlebih karena judi online sudah memasuki ranah anak-anak dengan berbagai teknologi aplikasi. Jadi kenapa saya sampaikan kepada Tim, Pak Pejogok, saya ketemu dengan ibu-ibu, karena alat saja. Alat saja, terakhir, mohon maaf. Ibu rumah tangga. Banyak kekurangan, dan kemarin itu jadi cambuk bagi kami untuk membenahi di dalam. Baik dari sisi SDM maupun juga teknologi. Namun demikian, tetap perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena kita nggak mungkin menjangkau, ini kan judi online, pinjaman online, ini kan sampai ke ranah, masuk di kamar, di ruang sangat privat. Jadi mau tidak mau, kita harus melibatkan masyarakat terkhusus ibu-ibu. Toh, ibu rumah tangga ini yang paling banyak juga merasakan. Misalnya suaminya terpapar judi online, mereka yang merasakan susu anaknya nggak cukup, makanan nggak cukup, dan lain-lain. Itu perempuan yang paling merasakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.